Kalau ditanya apakah kita tergabung, tidak pasti kita tergabung. Jumlah seperti tahu-tahu sebelumnya, yang siang saya pernah takut kepada dan akan berkarya. Bagaimanapun caranya, kita juga masih belum-belum tahu efisien seperti apa perannya yang akan kita lakukan. Dan kalau ditanya kepinginannya seperti apa, ya kepinginannya yang namanya membacakan, dan juga bergabung itu dihapuskan, karena apa yang kita jual sih di bawah silangkan fotong dan segala macam itu kan pajak sudah dihapuskan. Maksudnya kalau di situ, gajinya dia dipotong, bukan cuma buat infrastruktur daerah tapi itu juga kebaiknya digunakan untuk melindungi karya ciptanya sebelum sisi itu, kepinginannya seperti itu. Cuma pada prakteknya, bukan cuma di Indonesia, di negara-negara, praktek pemberantasan perbajakan itu tidak mudah. Tapi saya tetap optimis bahwa ke depan semuanya akan lebih canggih dan akan ada, apa namanya ya, hari yang masih menjadikan, supaya musisi ini lebih bisa mendapatkan haknya. Begitu.